Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Tuser si tukang servis Gimana kabar kawan dimanapun anda berada Semoga selalu baik-baik saja Oke kali ini ada servisan AC mobil Honda Civic Dan mobil ini usianya pun lebih tua dari saya Kalau tidak salah ya kurang lebih tahun 1984 mobil ini Kalau atau adiknya mobil ini sudah memakai power window untuk kaca pintu mobilnya Dan mobil ini nampaknya AC sudah lama tidak terurus ya Dan kayaknya mau dijual sama yang punya mobil Dan olinya pun sangat memprihatinkan Karena ada pipa dari kondensor menuju evaporator filter dryer Yang melewati filter dryer maksud saya itu ada yang patah Sama yang berlubang kena kondensor ini sendiri Dikarenakan bracket dari kondensor juga baunya sudah hilang Tidak tahu kemana Jadi ketika getaran mobil Pipa ini menyentuh kondensor dan lama-kelamaan akhirnya berlubang Jadi untuk mobil ini Las pipa yang dari kondensor menuju filter dryer Sama penggantian pipa dari filter dryer menuju evaporator Dan kompresornya pun olinya juga memprihatinkan ya Karena dari lubang pipa yang bocor tadi kemasukan air Terlebih akhir ini musim hujan Jadi air hujan itu masuk ke saluran AC mobil Kompresor ini sudah saya turunkan Untuk menguras oli dari kompresor ini sendiri Untuk pengisinya juga ruangannya cukup sempit Jadi saya turunkan biar Jelas ya Dari kompresor ini sendiri Karena seal o-ringnya juga sudah kalah Untuk lebih baiknya diganti sekalian Ini jenisnya B507 Kalau yang sudden 507 itu yang membedakan Dari kompresor ini Yaitu bagian belakang Yang untuk valve Clap ini sendiri Sama pipa setengah sama 5 Ini memakai o-ring Dan o-ringnya ini jadi satu dari bracket pipanya tadi Ini sudah saya ganti pipanya Tinggal di flaring saja Dan saya atau LPSnya tidak saya pasang Jadi tidak ada masalah Karena juga yang punya mobil Beralasan untuk dijual Yang penting ACnya dingin Katanya bisa mendongrak Untuk nilai jualnya Kondensor sama pipa lainnya Juga sudah saya flush Ini sudah saya rakit Dan nampak sekali dari pipa ini Sudah mengembun Air pembuangannya juga cukup deras Mungkin Untuk lebih dingin lagi Kalau Oli kompresornya tidak telat Seperti tadi ya Olinya sudah Kayak kopi Lavante Jadi kompresi dari kompresor ini sendiri Kurang kuat Atau Posisi stasioner Lemah ya LPS atau Lopressnya saja Posisi stasioner 50 PSI Dan ini pun Saya kasih Air pada Kondensurnya Dan Radiatornya sendiri Juga Waktunya Untuk Dibersihkan Sebelum Di Apa Setelah Service AC ini Sering Saya katakan Bahwa Freon itu Kalau tidak ada Kebocoran Lebih dari Satu tahun Atau bahkan Dua tahun Namun Oli kompresornya sendiri Yang habis duluan Itulah mengapa Pentingnya Perawatan AC mobil Untuk Dilakukan ya Untuk Menjaga Performa Dari AC mobil Itu sendiri Selalu Terjaga Untuk perawatannya pun Juga tidak Terlalu Menguras Biaya Suhu Suhu Didapat 14,6 Berangsur Menurun Meskipun Tidak Secara Signifikan Oke Terima kasih Semoga Video singkat ini Bermanfaat Jika ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Dalam Kolom Komentar Sampai jumpa Di lain Kesempatan Tetap Semangat Dan Salam Sejuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa